Halo teman-teman, apa kabar? Udah setahun lebih sejak kita dirumah aja atau mengalami yang namanya segala situasi ini The New Normal sudah berjalan Mungkin ini saatnya kita liburan lagi Sebelum itu, gue mau ngomongin dulu suatu aplikasi yang mendukung kita liburan Oke, mungkin ini akan berbeda buat banyak orang Jelas kita liburan nggak akan pernah bisa sama lagi Ya masih lama lah ya, setidaknya untuk sama lagi Seperti zamannya sebelum pandemi ini semua Nah sekarang kita udah mulai beberapa orang ada yang mulai liburan lagi Dengan ya protokol kesehatannya masing-masing Perlu diketahui bahwa sebenarnya menurut gue pun Di pesawat sendiri itu bisa lebih aman daripada kita ada di restoran atau di airportnya Yaitu yang kita buka masker segala macam Kalau di pesawat kita pakai masker dan menjaga social distancing I think it should be fine Gue sendiri udah mulai pengen liburan lagi Dan udah mulai browsing-browsing tiket Mari kita mulai dengan yang nasional dulu lah Domestic dulu lah Jadi untuk itu gue pengen ngomongin sebuah aplikasi yang gue gunain untuk cari-cari tiket lagi Ini adalah Garuda Indonesia Mobile Apps-nya Ini adalah aplikasi yang lamanya Yang memang gue masih ada di Android gue yang lama Karena gue pengen membandingkan dengan aplikasi yang katanya mereka sudah baru sekarang Ini aplikasi yang lamanya Ya it does the job Kita bisa booking Kita bisa ngeliat trip kita itinerary-nya Upcoming trip-nya Itu semuanya bisa ya Dan kita yang penting juga bisa ngeliat miles yang udah gue dapetin Disini miles gue ya mungkin gak banyak-banyak banget 8000 miles masih silver Tapi sepertinya bisa digunakan untuk upgrade Atau mungkin untuk beli tiket baru Jadi pengen di redeem juga Disini ada udah ada earn calculator-nya Redeem calculator-nya udah ada Redemption-nya udah ada Tapi yang redemption yang ada disini Itu sebenernya non-air Artinya istilahnya itu bukan yang bisa dengan tiket Jadi bisa ada donation Bisa untuk voucher Jadi miles kita bisa diubah menjadi voucher atau donation tadi Nah it needs an upgrade It needs an update yang bikin semuanya juga jadi lebih enak Menurut gue UI UX-nya juga masih bisa lebih baik Aplikasinya bisa lebih membantu untuk mendapatkan ready miles Dan bikin booking jadi lebih smooth Oleh karena itu 21 Maret kemarin ada update baru Yang pertama adalah perubahan namanya Sebelumnya namanya adalah GIA Mobile Atau Garuda Indonesia Airways Mobile Sekarang berubah menjadi Fly Garuda Which is a lot more simple Jadi dengan kemudahan kita ngomong Fly Mobile Yaudah aplikasinya udah jelas itu punya Garuda That's a good thing Yang kedua UI UX-nya dibikin lebih baru Seperti kita lihat di halaman depannya Di dashboardnya UI UX-nya yang baru Ini lebih dynamic Promo lebih besar ada di depan di atas Dan dia akan selalu bergeser Untuk menyatakan promonya ada beberapa Ini seperti salah satunya adalah Amazing March Ada free antigen rapid test Ada macem-macem Jadi itu penting diketahui Tanpa kita harus nge-scroll seperti adanya di aplikasi lama Dan that's good Yang kedua UI UX-nya akan lebih jelas bukan dengan menunjukkan favorite cities Tapi dengan tombol-tombol sebenarnya aplikasi ini digunakan untuk apa sih? Ini ada untuk check-in, flight status, travel docs, special deals, e-hack Bagus banget ada e-hack Ngomong-ngomong tentang itu E-hack adalah semacam pendaftaran secara online Kita sebagai turis yang traveling ke satu kota ke kota lain untuk tercatat Terakhir kemana aja Untuk semacam contact tracing Kadang ada hubungannya dengan covid itu Seperti lo lihat E-hack itu bisa dilakukan di aplikasi yang baru ini Yaitu tanpa menggunakan aplikasi yang lain Tapi langsung dari aplikasi Garuda-nya ini Yap E-hack bisa dibuat Sama-sama terhubung dengan Kementerian Kesehatan Dan tinggal masukkan alamat email, akun kita, segala macem That's even more better Yang baru lagi, yang ketiga adalah Tap-tap di bawah ini berbeda dengan inbox diganti dengan adanya Garuda Miles Jadi kalau Garuda Miles kita klik adalah halaman Garuda Miles yang ada di yang lama itu Sedikit tampilan-tampilan yang lebih baik dengan ikon-ikon yang menurut gue lebih Ya kalau menggunakan ikon daripada tulisan Itu mata lebih cepat membaca sebuah gambar daripada tulisan Jadi it's easier, it's more friendly untuk ke mata kita Untuk kita membacanya lebih cepat juga Kalau kita perbandingkan lagi ya And that's good Dan kita cek sekarang redemption-nya Apakah kita sudah bisa read di Miles Seperti yang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi sebelumnya Kita klik redemption Miles Bisa read di Miles Tapi di sebelah sini masih non-air Katanya yang tentang R-nya kita ke-book dan di sebelah kanan ini ada kata redemption yang toggle redemption yang bisa kita nyalakan atau matikan Jadi di saat kita mau booking flight kita bisa menggunakan Miles kita dengan mengklik redemption Miles-nya itu Jadi Miles-nya sudah bisa di-redeem langsung melalui aplikasi and that's a plus point Oke selain itu sepertinya seluruh pengalamannya untuk mata UI UX itu juga jauh lebih enak Jadi udah ada e-hack, UI UX lebih baru, bisa redeem Miles langsung dari aplikasi Nah itu kayaknya menjadikan Fly Mobile ini aplikasi yang lebih enak digunakan, lebih top of mind untuk kalau kita mau terbang dengan Garuda Dan it really works Nah pertanyaannya gue mau bahas sedikit tentang Miles ini Kenapa sih kita pake aplikasi Garuda Mobile ini dibanding aplikasi travel lainnya dari platform lain misalnya Ya yang menyediakan banyak tiket dari pesawat lain Bedanya adalah di Miles redemption-nya Yaitu disini juga bisa akhirnya kita meng-redeem Miles dari aplikasi Kalau di aplikasi lain yang non-Garuda harusnya gak bisa Itu lebihnya Nah omong-omong Miles, gue udah pernah bikin 2 podcast tentang Miles Geek atau Miles Hunter Jadi memang ada 2 episode dari 30 Days of Lunch yang kita ngomongin tentang Miles ini Bahwa Miles itu didapatkan dari terbang bersama airline-nya Which is Garuda salah satunya Tapi juga banyak cara lain untuk mendapatkan Miles Sehingga kita bisa memanfaatkan terbang gratis dengan menggunakan Miles itu dengan airline ini Yaitu penggunaan kartu kredit, membership disana-sini Itu semua bisa sudah dibicarakan di 2 episode itu Linknya gue kasih di deskripsi di bawah So ini it's much more than it looks Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari Miles itu Dan menggunakannya untuk dinding Miles-nya di aplikasi ini Pengetahuan tentang Miles itu dalam banget Trick-ticknya tentang Miles itu dalam banget Jadi dengerin 2 episode podcast itu Dan coba download aplikasi Garuda Karena kalau misalnya siap-siap ya Kalau siap nanti ada Travel fare segala macem Promonya juga pasti akan disini di duluan gitu Ya oke? Coba download Fly Garuda di App Store atau di Play Store? Let me know what you think Tulis di komen di bawah ini Sampai ketemu di episode berikutnya Bye now! Let's fly! Sub indo by broth3rmax